Kalau 150 oke lah, enggak bisa, turun turun, 150, ya itu masalah anda, kadang-kadang sudah tidak respek sama kami. Viral sebuah video memperlihatkan seorang pria di Duka Preman meminta uang secara paksa kepada turis di Bali. Pria tersebut memaksa meminta uang sebanyak 150 ribu rupiah kepada turis tersebut. Bahkan pria tersebut sampai masuk ke dalam mobil yang dinaiki turis tersebut. Lewat pintu depan penumpang, pria itu memaksa meminta uang kepada turis asing yang diduga seorang perempuan. Namun, pria tersebut memaksa si turis asing untuk ke kantor desa bila tak mau memberikan uang. Turis asing itu awalnya sepakat menuju kantor desa untuk menyelesaikan masalah ini. Akan tetapi, niat itu batal lantaran si preman bersih kukuh meminta si turis naik di mobilnya. Akhirnya, turis asing itu mengalah membayar uang sesuai permintaan si preman. Awalnya, preman itu menolak menerima uang 100 ribu rupiah yang diberikan turis. Ia tetap meminta uang 150 ribu rupiah. Turis itu memohon agar preman itu menerima uang 100 ribu rupiah. Akhirnya, preman itu mengambil uang 100 ribu rupiah dan pergi meninggalkan taksi online tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jangan lupa like dan share seluruh akun.